Halo cofrens, disini kita ada soal mengenai operasi pada bilangan bulat ya. Kita diminta mengerjakannya menggunakan sifat asosiatif pada pertalian. Sifatnya adalah seperti ini. Jika kita punya dalam kurung A dikalikan dengan B dikalikan dengan C, maka akan sama saja dengan A dikalikan dengan dalam kurung B dikalikan dengan C. Untuk soal pertama, kita punya 41 dikalikan 16 dikalikan dengan 40 ya. Ini akan sama saja dengan dalam kurung 41 dikalikan 16 dikalikan dengan 40. Dengan menggunakan sifat asosiatif pada perkalian, akan menjadi 41 dikalikan dalam kurung 16 dikali 40 ya cofrens. Nah disini kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, yaitu 16 dikali 40. Kita akan menggunakan perkalian bersusun ya, maka yang ditulis di atas adalah bilangan yang lebih besar, yaitu 40 dikali 16. 0 dikali 6 adalah 0, 4 dikali 6 adalah 24. 0 dikali 1 adalah 0, 4 dikali 1 adalah 4. Kita jumlahkan, hasilnya disini adalah 0, 4, 6 atau 640. Maka disini akan menjadi 41 dikalikan dengan 640 ya cofrens. Sekarang kita hitung lagi. 41 dikali 640. 0 dikali 1 adalah 0, 4 dikali 1 adalah 4, 6 dikali 1 adalah 6. 0 dikali 4 adalah 0, 4 dikali 4 adalah 16. 6 yang ditulis, satunya disimpan. 6 dikali 4 adalah 24, kita tambah dengan 1 adalah 25. Kita jumlahkan, disini hasilnya adalah 0, 4, 2, 6, 2 atau 26.240 ya cofrens. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban kita adalah 26.240. Untuk soal nomor 2, caranya sama saja ya cofrens. Jadi cofrens harus tetap semangat. Kita punya 36 dikali 16 dikalikan dengan 10 ya. Nah disini akan menjadi sama dengan 36 dikali 16 dalam kurung, lalu dikalikan dengan 10. Dengan menggunakan sifat asosiatif pada perkalian akan menjadi 36 dikali dalam kurung 16 dikalikan dengan 10. Nah kita hitung dulu yang 16 dikali 10 ya. 16 dikali 10 tentu saja hasilnya adalah 160 ya cofrens. Nah sekarang kita hitung. 36 kita kalikan dengan 160. 0 dikali 6 adalah 0, 6 dikali 6 adalah 36. 6 yang ditulis, 3-nya disimpan. 1 dikali 6 adalah 6, kita tambah dengan 3 yang disimpan menjadi 9. 0 dikali 3 adalah 0, 6 dikali 3 adalah 18. 8-nya dikulis, 1-nya disimpan. 1 dikali 3 adalah 3 ya cofrens, kita tambah dengan 1 yang disimpan menjadi 4. Nah disini kita jumlahkan 0, 6, 7, 5. Jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban kita adalah 5.760 ya cofrens. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Tetap semangat belajar ya cofrens. Terima kasih telah menonton!